Halo Halo selamat datang kembali di video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengganti gambar dan juga mengedit teks di video sebelumnya kita sudah tunjukkan bagaimana cara meng-export desain ppdb-nya ke jpg atau ke png Hai selanjutnya disini kita akan mengganti teks dan juga mengganti gambar kita pilih salah satu template nya yaitu disini ada ppdb pengumuman ppdb poster sosial media spandok dan twibon kita coba pilih salah satu kita menggunakan yang poster ppdb kita klik ini Hai ini sudah terbuka kemudian Ayo kita buka lagi Ayo kita klik yang ini Hai poster ppdb Hai nah ketampilan seperti ini kita bisa lihat desainnya disini ada 120 tempat 20 template yang bisa kita gunakan Ayo kita lihat ini yang mana yang mau kita Hai edit hai 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 Oke kita coba ambil yang yang ini nih yang template nomor 8 kita klik Hai nah seperti ini ini kita kalau ada informasi kayak gini kita turn on aja Hai jadi tempatnya nah disini kita bisa mengganti Hai nama sekolah kita Hai soalkan SDN 1 Jakarta misalkan ya di sini kita juga bisa mengganti logonya caranya mengganti logo gambar dan sebagainya cukup mudah kita ambil dulu kita mengganti gambar dulu yang ini caranya klik kanan ikan gambar ya kalau kita geser nah ini gambarnya kayak gini PNG Hai nah Hai ke kanan kita pilih Ceng picture Hai udah kita ambil dari from a file pastikan Anda sudah mempunyai gambar PNG Hai gambar PNG yang biggernya ini transparan Hai atau sudah memotret siswanya kemudian dihapus backgroundnya Hai itu contohkan aja ini saya ambil dari download dari internet hai 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 nah ini Hai kopi hebat kita masukkan kita klik nah ini kita bisa sesuaikan Hai sesuaikan kita seleksi kayak gini klik kanan dan send to back nah sedangkan yang ini ini kita bisa perbesar Hai nah kira-kira tampil seperti ini kemudian sini juga ada gambar ya ya Hai ini caranya cukup mudah juga Ayo kita hapus saja gambar ini caranya kita klik Hai dan kita klik direct keyboard atau tak klik kanan kita pilih Ceng picture from a file kita cari gambar dari siswanya Ayo kita cari disini Hai seakan yang ini Hai nah seperti ini ini sama juga mau hapus disini langsung kita klik delete nah kalau ada tanda yang seperti ini klik icon to add picture ini klik kita cari gambarnya Hai cari yang ini ya Hai nah seperti ini nah ini kita sudah selesai mengganti gambar selanjutnya teks untuk teks ini cukup mudah Hai ini kita bisa langsung aja disini kita klik teksnya nah disini ada teks ini kita bisa langsung ganti ya Hai berdumisli di lingkungan sekolah yang ingin didaftar memiliki akta kelahiran dan sebagainya ini kita bisa ganti dan kita sesuaikan Hai program kurikulum sekolah misalkan ya Hai sekolah Hai nah ini kita kecilkan Hai Oke seperti ini Hai nah kemudian Hai untuk Hai narahum narahubung saya dan narahubung ini kita bisa ganti juga sesuai dengan nomor Hai telepon atau nomor WA ya Hai nah seperti ini atau misalkan atas nama Hai Hai sahah seperti ini ya Hai Oke jadi seperti itu terakhir tinggal kita Hai publish atau export caranya klik kanan apa nih klik file export jeng file type kita pilih pngk atau jpgk kita save as kita masuk ke sini saja pun dan kita pilih set kita pilih just this one Hai nah ini sudah kita coba cek hasilnya di sini tadi nah ini dia Hai nah ini cukup besar ya resolusinya cukup besar nah selesai sudah Hai Oke itu dia bagaimana cara untuk mengganti gambar dan juga mengganti textnya yang ada di poster ataupun anda juga bisa mengganti di template-template yang lain Oke selanjutnya di video berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengganti warna baik warna pon ataupun shape dan juga background Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya hai 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 Terima kasih.